Nama saya Yesi Indolasari, saya seorang PNS di Rumah Sakit Umum Muara Dua Kabupaten Okus Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Saya ditempatkan di Ruang Tata Usaha. Saya alumni Universitas Rujaya Indralaya, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Rujaya Indralaya. Gelar saya S.Cup Nurse. Saya ditempatkan di Ruang Tata Usaha Rumah Sakit Umum Muara Dua Kabupaten Okus Selatan. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami. Yang siap memberikan saya mahar uang sebanyak usia saya apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya beberapa suku, hanya beberapa suku. Tidak sampai puluhan-puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu memberikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian peranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama ketika memang benar saya perawan selapur darat utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar. Saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya metik, bukan mobil manual karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual. Saya bisanya motor metik. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor metik. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya dipitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya mobil metik, mobil apa saja, entahkah itu dua deret, ataukah tiga deret, yang penting mobilnya metik. Yang penting mobilnya metik dan yang penting mobilnya jangan dikredit. Karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut. Kalau suami saya pun nanti mencintai saya, menyayangi saya setuluh sati, tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut. Karena saya lebih baik meminta di channel Youtube ini daripada saya menjual diri. Mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta. Tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain, mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu. Tapi itu lebih baik, karena saya tidak punya pendapatan lain. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya mau jualan masakan, saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa goreng dan numis. Itu pun numis sayur, dan goreng-goreng tempe. Goreng tempe, goreng telur, numis sayur. Itu saja yang saya bisa. Dan tolong bantu saya mencari jodoh. Saya siap dipisum lagi sebelum nikah dengan siapapun laki-lakinya. Dan saya tidak bisa menikah dengan orang yang sangat-sangat tidak mampu. Bukan saya menghina laki-laki tersebut. Karena saya butuh biaya hidup. Karena saya kekurangan. Sebelum bantuan teman-teman sekalian, sebelum dan sesudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.